Intro Rusia merupakan sebuah negara di Eropa Timur yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks. Kendati demikian, Islam juga menjadi salah satu agama yang banyak dianut oleh warganya. Bahkan Islam menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Pada 2018, umat muslim di Rusia diperkirakan mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi Rusia. Apabila menilik sejarahnya, Rusia memang menjadi salah satu kawasan di Eropa yang pernah menyaksikan era kejayaan Islam selain Spanyol. Diketahui, Islam sudah memasuki tanah Rusia sejak awal masa Hijriah. Da'wah tersebut dipelopori oleh Ahmad bin Fadlan, salah seorang utusan dari Daulah Abbasiyah. Penduduk muslim pertama terdapat di wilayah Dagestani, tepatnya di kota Derben. Letak kota Derben berada di selatan Rusia, kawasan Kaukasus Utara. Kota ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 dan menjadi kota tertua di Rusia. Di kota Derben ditemukan 40 makam sahabat Nabi Muhammad SAW. Islam di Rusia berkembang pada penaklukan Volga Tengah pada abad ke-16 yang kemudian membawa orang Tatar dan Turk di kawasan tersebut ke wilayah Rusia. Pada abad ke-18 dan ke-19, penaklukan Rusia di Kaukasus Utara juga menambah daftar panjang penyebaran muslim. Umat muslim dari Dagestan, Shechen, Sirsasia, Inus, dan lain-lain menyebar ke daerah dan pelosok Rusia. Pada 922 Masehi, kerajaan Bulgaria di Volga juga mengakui Islam sebagai agama resmi. Pada saat itu pemerintah mereka dipimpin oleh Al-Mish. Mayoritas muslim di Rusia menganut ajaran Islam Sunni, yakni mereka yang menjalani Sunnah Nabi Muhammad dengan penekanan pada peneladanan kehidupan Muhammad. Al-Quran pertama di negara itu terbit di Kazan, Rusia pada 1801. Sempat terjadi peristiwa di mana banyak masyarakat Rusia yang telah memeluk Islam berpindah ke Nasrani. Hal ini karena pemimpin Rusia pada saat itu menentang larangan meminum kamar yang diajarkan Islam. Pada kamar sendiri sudah menjadi bagian dari budaya Rusia. Adapun pada 1917 Vladimir Lenin, pemimpin revolusi komunis, melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Pendiskriminasian itu baru berakhir pada 1950 ketika Uni Soviet hancur. Setelah negara tersebut berganti nama menjadi Rusia, Barulah umat muslim mendapat hak dan keluarga negaraan mereka. Diperkirakan saat ini sudah ada 9.000 masjid yang dibangun di Rusia dan bisa terus bertambah jumlahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax